Intro Sebelum kalian nonton Jangan lupa subscribe ya guys Karena subscribe itu gratis Enjoy the video Halo guys Welcome back to my youtube channel Sekali ini aku mau berbagi tips ke kalian Gimana bikin garlic in oil Atau rendaman bawang putih Yang banyak banget Cek-cek juga punya Dan juga lagi viral dibikin dimana-mana Cus Kita bikin aja Nunggu sampai habis ya Bawang putih bisa dipukas dengan 2 cara Yang pertama kalian bisa Pukas gitu aja Yang kedua Kalian bisa Keprak dulu Kemudian baru kalian bawa kulitnya Yang pertama Kalian bisa Bukain dulu Seperti ini Kemudian Kalian bisa kupas Seperti biasa Nah seperti ini Udah kekupas ya Yang kedua Kalian bisa Keprak dulu Nah Ini akan langsung kebuka Dengan sendirinya Kita tinggal buang ujungnya aja Tarang Kayak gini Oke Setelah kita kupas Kita juga punya 3 cara Buat dihancurin bawang putihnya Yang pertama Kita bisa pakai cara alami Yaitu Kita gebrak Bawang putihnya Lalu kita cop Sampai hancur Kemudian Yang kedua Kalian bisa Ulek Sampai hancur juga Kemudian Yang ketiga Kalian bisa tentunya Pakai blender Buat dihancurin Bawang putihnya Tinggal terserah kalian aja Tapi kalau kalian mau praktis Ya tentunya pakai ini ya Cepat Dan yang pastinya Bikin kalian capek Oke Kita mulai aja Pertama Kita siapin bawang putihnya Kita rapiin dulu Kemudian tentunya kita gebrak Kemudian kita akan cop halus Seperti ini Yang kedua Kita bisa pakai cara tradisional Yaitu Kita ulok Taraaa Sekarang kita akan blender Kau putihnya Jangan lupa Tambahkan beberapa kemiri Supaya lebih enak Lalu kita blender Jadinya seperti ini Kita udah sampai Di step terakhir Kita siapkan tempat Yang tertutup Terserah aja Yang mau bagaimana Yang kalian punya Tapi kalau bisa Yang kedep udara ya Kemudian Kita masukkan semua Bawang putih Yang sudah kita haluskan Kemudian Kita akan tambahkan Sedikit minyak wijen Buat pewangi Jangan terlalu banyak ya guys Kemudian yang terakhir Kita akan rendam Dengan Canola oil Atau minyak canola Disini aku pakai Yang Punyanya mazola Kita akan tuang 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 Lalu Kita akan aduk Supaya merata Rasanya Karena tadi Kita kasih minyak wijen Cuma di bagian atas Kita tambahkan lagi Sampai terendam Just info ya guys Minyak canola ini Cepat banget Gosong Jadi kalau masak Pakai ini Apinya Cukup kecil Aja Oke Selesai Tara Garlic in oil Udah jadi Dan kalian bisa Simpan di kulkas Kapan aja kalian mau pakai Kalian bisa Langsung ambil Sesendok Dua sendok Sesuai dengan Keputusan kalian Oke Sekitu dulu tips dari aku Semoga bermanfaat Keputusan kalian ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa Di like Di komen Share And subscribe Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Supaya kalian dapat Notifikasi dari aku Untuk video-video aku Berikutnya Dan kalau kalian Belum di video lainnya Kalian boleh Comment di bawah ini Atau kalian boleh DM ke instagram aku Di Atsemira Margaretha Atau Atsemira Margaretha Channel Sampai jumpa Di video-video aku Berikutnya Thank you for watching Bye bye Bye